Pemirsa, rasa nyeri pada pinggang ataupun rasa kebas, kadang-kadang rasa kesemutan pada pinggang, kadang-kadang kita anggap hal sepele, tapi bisa jadi adalah tanda-tanda penyempitan dari saraf atau yang kita sebut HNP. Dan perlu kita waspadai. Nah, di Dut Sehat Plus kali ini, saya Dr. Ekles akan berbincang dengan Dr. Lilir Amali, spesialis saraf. Kalau nyeri pinggang ataupun kesemutan bagian belakang, hati-hati saraf kejepit. Apakah benar demikian, dokter? Ya, jadi nyeri pinggang itu salah satu penyebabnya adalah HNP atau saraf kejepit. Jadi, tubuh kita ini disanggah oleh ruas-ruas tulang belakang ya. Tulang belakang ya? Dari mulai leher, punggung, pinggang, hingga ke tulang ekor. Di antara ruas-ruas tulang belakang itu ada bantalan namanya diskus intervertebralis. Baik. Dia terdiri dari cincin ya, cincin yang kuat, di tengahnya itu ada bantalan berupa soft gel. Gunanya untuk meredam benturan tadi dan supaya gerak kita fleksibel. Kenapa tuh terjadi saraf kejepit? Jadi, saraf kejepit itu terjadi apabila si diskusnya tadi itu nukleoskulposisnya keluar dari tempatnya. Dan dia menekan saraf-saraf yang ada di sekitarnya. Oke, karena menekan otomatis pergerakan ataupun fungsi sarafnya terganggu ya dokter ya? Nah, jadi memang ada gejala-gejala yang khas di HNP ini. Nah, yang sering terjadi itu paling sering adalah di HNP di bagian lumbal atau di bagian punggung. Punggung ya dokter ya? Oke. Gejala khasnya itu adalah nyeri yang menjalar. Dari pinggang atau punggung, turun ke bokong, ke paha, lalu ke tungkai. Disertai dengan rasa kesemutan, kebas, terus bisa juga kelemahan tungkai, atau bahkan juga gangguan buang air kecil. Pemirsa Tim Hidup Sehat Plus sudah mengumpulkan 5 kegiatan sehari-hari yang katanya bisa mencetuskan HNP. Nah, yang pertama mengendarai motor dokter. Apakah benar demikian dokter? Jadi, sering banget ya kalau mengendarai motor kita merasakan nyeri pinggang. Nah, kenapa seperti itu? Karena postur anatomis dari mengendarai motor itu kurang bagus ya, kurang dalam posisi netra. Oke, gini kan ya dok? Ya, jadi begitu kita tegang, duduk seperti itu tanpa sandaran. Tanpa sandaran? Ya, duduk dalam waktu yang lama, tanpa sandaran, lalu juga misalnya nih, lagi berhenti. Kita akan menopang berat motor dengan satu kaki. Ya kan? Itu akan memberi beban yang berlebih di tulang punggung bagian bawah terutama. Baik, baik. Yang lama-kelamaan bisa juga beresiko HNP. Nah, terus apa solusinya dokter bagi pengendara motor? Ya, ada kan yang pekerjaan secara haria memang harus dengan menggunakan motor. Solusinya gimana dokter? Ya, jadi yang pertama dipilih motor yang sesuai ya. Jadi, maksudnya tingginya sesuai. Jangan kalau misalnya kurang tinggi terus pakai motor yang besar. Itu juga. Jadi, jangan yang terlalu berat. Lalu juga misalnya motornya juga jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama untuk mengendarai motor. Oke, berapa lama disarankan? Ya, disarankan jangan lebih dari dua jam. Jadi, setiap dua jam disarankan turun dulu. Untuk berhenti dulu. Stretching dulu ya. Baru lanjut lagi mengendarai motor. Yang kedua adalah bersepeda. Nah, ini lagi digandungi sejuta umat. Bergoyes-goyes ria dokter. Benar banget. Katanya bisa juga mencetuskan HNP dokter. Ya, jadi mencetuskan nyeri pinggang ya. Jadi, kalau kita ingin bersepeda, Itu ada tips-tips supaya postur kita tetap bagus dan mengurangi resiko HNP. Nah, seperti apa dokter? Yang pertama, tentu kita harus menyesuaikan tinggi badan kita dengan tinggi sepedanya ya. Tinggi sedalnya. Lalu, diukur jarak antara sedel dan juga stang. Nah, usahakan dalam memegang stang ini jangan terlalu kaku. Jangan terlalu kaku. Ya, relax saja. Lalu juga ketinggian. Ketinggian stangnya ini jangan ada yang sangat tinggi. Berbeda jauh dengan sedel ya. Jadi, ada yang ke atas seperti ini. Atau yang juga ke bawah. Itu kan ada ya model-model sepeda yang kekirian seperti itu. Nah, itu akan memberi tekanan yang berlebih pada tulang belakang kita. Kalau penggunaan hand spoon? Penggunaan sarung tangan ya. Penggunaan sarung tangan yang nyaman itu bisa mengurangi getaran dari sepeda ini juga. Itu juga boleh diperbolehkan. Ingat, tapi jangan terlalu ketat ya. Selain itu tadi posisi dari punggung. Ya, posisi punggung juga jangan terlalu menekuk seperti ini. Lalu juga posisi kepala. Posisi kepala jangan terlalu mendonga. Jadi, dagu ditarik lebih ke arah dada seperti itu. Oke, baik. Jadi, jangan terlalu gini ya dok ya? Ya, jangan terlalu mendonga. Lalu yang terakhir adalah posisi kayuhan. Posisi kayuhan ini penting banget ya dokter Ekles. Berayun, oke. Jadi, jadi harus settle itu memang benar harus sesuai dengan tinggi badan kita. Sehingga tidak terlalu menekuk seperti itu kakinya ya. Dan bisa lurus waktu mengayun. Mengayun bisa lurus dari tertutupan seperti ini. Dan mungkin ini ya dokter, beristirahat mungkin setelah satu jam? Ya, setelah satu jam, dua jam itu kita harus melakukan peregangan atau stretching. Yang ketiga adalah mengangkat galon. Nah, gimana tuh dok? Kadang kan nggak terhindarkan ya mengangkat galon ini. Karena kalau misalnya kita sampai salah postur untuk mengangkat galon ini, tentu akan memberikan tekanan yang luar biasa pada punggung belakang kita. Oke. Itu bisa mengakibatkan tadi Sarah terjepit ya kalau salah mengangkat. Saya contohin aja ya. Contohnya, contohnya nih dok. Gimana dok? Jadi kalau kita mau mengangkat benda yang berat, kita harus posisinya berlutut dulu. Oke, berlutut. Satu lutut begini ya. Satu depan, satu belakang begini. Dekatkan galon. Dan kita sedekat mungkin dengan si objeknya. Iya, seperti ini ya. Oke. Lalu dipeluk seperti ini. Dipeluk. Ya. Lalu kalau bisa diangkat seperti ini dan menggunakan kekuatan dari tungkai. Jangan menggunakan kekuatan dari punggung kita. Tungkai. Jadi artinya kaki. Iya. Yang paling penting juga jangan memutar. Jangan memutar punggung kita. Nah, jadi kita harus memutar kaki kita. Seperti ini. Jangan begini maksudnya ya. Karena ini akan mencederai tulang belakang kita. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Karena ini kegiatan sehari-hari di rumah, ibu-ibu apalagi. Kadang-kadang main angkat aja ya. Tiba-tiba sakit pinggang atau kesemutan di bagian pinggang ya. Nah, satu lagi yang bisa dilakukan adalah dengan jongkok. Jadi jangan seperti ini. Ini adalah posisi yang salah ya. Jadi kalau begini. Itu salah. Salah. Oke. Berarti akan mengenai saraf tulang belakang kita. Yang benar adalah posisinya jongkok. Dan tulang punggung kita tetap lurus. Ya. Lalu diangkat. Nah, seperti ini. Ingat gunakan kekuatan dari tungkai. Dan jangan digerakin. Ya, jangan gerakan memutar. Kalaupun mau kiri-kanan, kakinya yang memutar. Harus kakinya yang berputar ya. Nah, harus diingat tuh. Apalagi para ibu-ibu di rumah tuh. Yang main angkat aja ya dok ya. Yang keempat adalah menyandang tas. Menyandang tas apalagi yang berat. Itu bisa mengakibatkan nyeri pinggang. Nah, yang benar adalah harus dua-duanya dok. Jadi, tidak boleh cuman menyandang tas di salah satu bahu. Oke, kadang-kadang kita kan salah satu aja nih. Kayak gini. Itu sebenarnya tidak diaksarankan ya. Betul sekali. Itu akan menyebabkan tekanan yang berlebih ya. Di tulang punggung kita. Oke, baik. Jadi, bagusan dua gini dok. Ya, betul. Dua gitu. Atau yang lebih baik lagi ditarik. Kayak troli. Jadi, lebih baik lagi ditarik. Ya. Ini nggak ada beban apapun ya. Nggak ada beban apapun. Ini solusinya ya. Nah, yang sudah terlanjur nih memiliki tas. Yang di selempang ataupun memakai satu bagian tertentu. Itu gimana dokter? Salahnya. Ada pilihan lagi nih. Kita untuk memperkuat otot-otot namanya core muscles ya. Jadi, otot di bagian perut, di punggung, dan di bokong itu ada latihannya. Jadi, stretching, penguatan otot supaya tidak mudah cedera. Tidak mudah cedera. Dan atau bisakah dokter misalnya kan 5 menit sebelah, terus pindah lagi 5 menit sebelah. Itu dibenarkan atau gimana? Nggak, nggak bisa seperti itu. Memang baiknya memang harus dua-duanya ya. Satu lagi yang penting adalah pemakaian sepatu. Oh, itu part memenya tas tuh. Nah, itu iya. Apalagi pada wanita ya. Bener. Nah, gimana dokter? Jadi, diusahakan jangan pakai heels apalagi yang tinggi. Jadi, lebih baik sepatunya yang flat. Karena akan memberi beban juga kan yang berlebih dari betis sampai hingga ke punggung. Apalagi bagi para wanita yang bekerja di kantoran yang harus diwajibkan memakai heels nih. Solusinya seperti apa? Bagi yang sering pakai heels, setiap satu jam sarannya adalah dilepas dulu. Biar kita bisa stretching. Satu jam. Nah, selain itu juga gila di meja, dilepas aja. Sudah di meja kantor, dilepas agar kakinya bisa flat, bisa menyentuh lantai. Jadi, sambil kerja mungkin sepatunya bisa dilepas supaya menyentuh lantai yang rata. Yang kelima adalah menyetir mobil. Kita tahu bersama, apalagi kita hidup di kota-kota besar kayak Jakarta. Menyetir mobil ini adalah kegiatan keseharian yang kadang-kadang lama dokter. Macet dan sebagainya. Macet di Jakarta ini ya. Gimana dokter? Ya, jadi yang paling penting pertama tetap ya. Tinggi pursi dan jarak ke mobil. Di antara kaki ya. Kaki dengan gas dan lainnya. Gas dan coupling dan lain-lain ya. Iya, betul. Nah, pertama adalah posisi tangan. Posisi tangan seperti apa dokter? Boleh nih ya. Yang penting nyaman. Tadi ini siku menekuk 120 derajat. Gini, jangan terlalu gini ya. Iya, betul. Jadi, posisinya relax saja. Lalu juga posisi tangan ada di jam 10 dan jam 2. Atau bisa juga jam 4 dan jam 8. Di sini? Tergantung tingkat kenyamanan masing-masing saja. Lalu setelah itu yang harus perhatikan lagi adalah posisi punggung. Punggung ya? Iya, posisi punggung itu sekitar 100 sampai 110 derajat lah. Jadi, jangan terlalu tegak sekali. Nah, itu memang agak 10 sampai 20 derajat ditidurkan sedikit. Seperti ini bisa ya dokter? Iya, betul. Ini sudah benar ya. Nah, yang paling penting bisa juga ditambahkan bantal kecil untuk di punggungnya. Untuk menyangga punggung. Baik. Agar kelengkungan tulang punggung tetap terjaga. Oke. Jadi, memang posisi idealnya mungkin yang masyarakat ingin tahu tetap harus ada lengkung dikit ya di bagian punggung. Betul, betul. Jadi, kan ada ya bag, bag support itu. Kita bisa beli. Kalau di leher ada kan yang untuk bantalan leher dokter? Iya, itu tergantung kenyamanan. Iya, boleh. Yang senyamannya saja. Jadi, jangan terlalu menekuk begini juga ya. Karena tidak baik untuk tulang leher. Setiap 2 jam, kita harus stretching. Stretching mengendurkan otot-otot ya. Mulai dari leher, bahu, dan juga kaki. Oke. Nah, seperti itu tips apalagi bagi para pemirsa yang berada tinggalnya di kota kayak Jakarta yang sehari-hari harus nyetir ya dokter ya. Baik dokter Lilir, gimana sih penanganan pertama ya mungkin kalau kita sedang berada di rumah yang boleh kita lakukan sebagai orang awam? Jadi, ada nih rice ya. Jadi, air. Airnya itu rice. Kita harus mengistirahatkan bagian yang nyeri. Lalu, i. Jadi, di ice, dikompres dingin. Jadi, dalam 48 jam pertama kita kompres dingin. Kompres dingin ya? Iya. Selama 15 menit bisa sampai 5-8 kali sehari. Oh. Seperti itu dikompres ya. Lalu, juga dibebat. Jadi, bagian yang nyeri itu bisa dibebat atau pakai korset. Oke. Korset, lumbal korset itu ya. Benar-benar. Korset untuk sarak kejepit. Lalu, juga kaki bisa dielevasi. Jadi, diangkat setinggi sekitar 30 derajat. Bisa disanggah dengan bantal. Kalau keadaan tidak sembuh, kapan harus ke dokter? Jadi, memang ada kalanya memang harus ke dokter. Yaitu yang pertama, apabila nyeri terjadi setelah jatuh atau kecelakaan. Memang nyeri hebat, seperti itu harus segera ke dokter. Lalu, nyeri yang semakin memberat, tidak sembuh dalam dua minggu. Baik. Nah, itu juga harus ke dokter. Dan apabila disertai dengan dejala lain, seperti kesemutan, apa kebas, rasa tersetrumnya ditungkai, ada kelemahan, dan juga misalnya ada demam. Ya, disertai dengan demam, lalu gangguan berkemi, gangguan buang air kecil, dan juga penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Itu bisa juga. Nah, itu tanda-tanda berarti kita harus waspada dan harus segera ke dokter ya, atau tenaga medis terdekat. Nah, Pak Mirsa, itulah bincang sehat saya bersama dokter Lilir, spesialis Saraf untuk hidup sehat kelas.